Anak-anak, ayo buat perahu balon yang bisa melaju sendiri. Ayo kita lihat bahan-bahan apa yang kita butuhkan lebih dulu. Sedotan yang bisa ditekuk. Papan busa. Balon. Kita juga butuh sebuah bendera kecil, klip, lakban, dan sebuah pisau kecil. Ayo kita membuatnya bersama-sama. Potong bentuk perahu. Hati-hati dengan tanganmu saat memotong. Letakkan sedotan di atas papan busa. Letakkan sedotan di atas papan busa. Tekuk sedotan ke atas. Pasangkan lakban untuk mengamankan sedotan. Masukkan balon ke dalam sedotan. Masukkan sebuah bendera kecil. Sekarang tiup balonnya. Jepit sedotan agar balon tidak bocor. Perahu sudah siap. Ayo. Buka klip untuk melepaskan udara. Lihat, perahu bergerak maju. Lihat cara kerjanya. Balon bersifat elastis dan akan menyusut saat kamu melepaskannya. Jadi udara di dalam balon akan dikeluarkan. Udara yang dikeluarkan didorong ke belakang, menciptakan reaksi balasan ke depan. Jadi perahu akan bergerak maju. Udara bocor keluar dan perahu berhenti. Ayo lanjutkan menonton. Udara bocor keluar dan perahu berhenti. Udara bocor keluar dan perahu berhenti. Ayo lanjutkan menonton. Perahu balon yang bisa melaju sendiri ini begitu mempesonak. Yang kita butuhkan hanyalah sebuah balon, sebuah papan busa, dan sebuah sedotan. Dan sebuah bendera kecil, klip, lakban, dan sebuah pisau kecil. Jadi kita bisa membuat perahu balon yang bisa melaju sendiri. Buat bersama mama dan papamu.